Salam sejahtera dalam kasih Kristus, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hikmat, saat ini kami anak-anakmu mau belajar dari firmanmu. Kami mengimani hikmat Tuhan menuntun kami saat ini, sehingga kami mengerti firmanmu dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut kewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21, judulnya Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahirnya dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khutbah kali ini adalah, Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dari tema ini ada satu harapan yang terkandung di dalamnya, yaitu damai. Manusia dengan Allah berdamai. Di sini, Paulus meminta Jemaat Korintus berdamai dengan Allah. Dan ini sangat-sangat mendesak, saudara sekalian. Ini sangat penting. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat 20 bacaan kita. Paulus menegaskan, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berarti ini ada sesuatu yang serius yang diminta oleh Paulus. Damai mengikuti penjelasan kamus bahasa kita, itu artinya tidak perang. Itu artinya tidak rusuh. Jadi kalau di dalam masyarakat tidak ada perang, di dalam masyarakat tidak ada kerusuhan, itu namanya damai. Nah, jadi damai itu menunjuk pada keadaan yang tentram dan tenang. Damai juga menggambarkan emosi dalam diri kita yang stabil. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Jika kita tidak dapat menstabilkan emosi kita, kita tidak akan pernah tiba pada yang namanya damai. Sepanjang hidup kita, kita selalu bermasalah. Karena emosi kita tidak pernah stabil. Nah, dalam hal relasi, dalam hal hubungan dengan orang lain, Damai itu menggambarkan kehidupan manusia yang tidak ada perseteruan, tidak ada konflik dengan orang lain. Lawan dari damai adalah kacau balau. Nah, dengan penjelasan ini, kita mengerti bahwa Kalimat, berilah dirimu didamaikan dengan Allah dalam bacaan kita saat ini, Itu menyiratkan sebuah kenyataan bahwa sebelumnya manusia berseteru dengan Allah. Sebelumnya manusia pernah berkonflik dengan Allah. Sehingga Paulus dengan sangat meminta di dalam nama Yesus Kristus, Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah, Jika manusia pernah berkonflik dengan Allah, Jika manusia pernah berseteru dengan Allah, Kapan itu terjadi? Dan mengapa manusia berseteru dengan Allah? Mengapa manusia berkonflik dengan Allah? Masih ingat kisah di Taman Eden? Ketika itu manusia mendapat perintah dari Tuhan, Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi, ada pohon yang tidak boleh kau makan buahnya, Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Dan pohon kehidupan. Pohon itu tidak boleh kau makan buahnya. Tetapi manusia melanggar perintah Tuhan ini. Manusia memetik buah itu dan memakannya. Nah, pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu yang disebut dosa. Setiap pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu yang disebut dosa. Jadi, sejak kapan manusia berkonflik dengan Allah? Sejak dia melanggar perintah Tuhan. Sejak peristiwa di Taman Eden, dia melanggar perintah Tuhan. Sejak itu manusia berkonflik dengan Allah. Manusia berseteru dengan Allah. Mengapa? Karena Allah itu sangat membenci dosa. Allah tidak suka dengan dosa. Allah ingin agar manusia menjalani kehidupan mentaati perintahnya. Jadi, kisah di Taman Eden sesungguhnya merupakan kisah yang mengingatkan kita bahwa manusia dengan Allah berkonflik. Manusia dengan Allah berseteru. Karena manusia berkonflik dengan Allah, manusia kehilangan gamai. Tabiat dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan, itu menguasai manusia dan keturunannya. Adam dan Hawa memperanakan kain dan habel. Kain membunuh habelnya. Dan tabiat dosa ini selalu terulang dalam perjalanan sejarah manusia. Lalu bagaimana selanjutnya? Mari kita belajar dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-21 ini. Korintus adalah sebuah kota yang terkenal di Saman itu. Dia terletak di kawasan tengah selatan, negara Yunani. Pada Saman Paulus, kota itu merupakan ibu kota Provinsi Akhaya, bagian dari kerajaan Romawi. Paulus menulis surat 2 Korintus ini kepada jemaat Korintus. Dan ternyata bukan cuma jemaat Korintus. Dalam pasal 1 ayat 1, Paulus menyebutkan bahwa suratnya ini ditulis kepada semua orang percaya di Provinsi Akhaya. Nah, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus sebagai tanggapan atas adanya laporan dari orang-orang yang berada di kota Korintus menjumpai Paulus ketika Paulus berada di kota Ephesus. Kepada Paulus disampaikan bahwa di kota Korintus, di jemaat Korintus, ada orang-orang yang menyerang pribadi Paulus dan mempertanyakan kebenangan kerasulannya. Nah, dari Ephesus, Paulus pergi ke Makedonia. Nah, ketika Paulus berada di Makedonia, dia menulis surat 2 Korintus. Surat ini ditulis tahun 56 Masehi. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama ini untuk mempertanggungjawabkan kerasulan yang dia miliki. Dan kelakuan para penentangnya ini jelas bukan sikap Kristen. Kalau orang Kristen, sikapnya bukan seperti itu. Orang Kristen tidak menyerang pribadi orang. Orang Kristen itu tidak menggerogoti, bahkan mengganggu jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu, Paulus berpesan menesihati jemaat yang ada di kota Korintus dan di provinsi Akaya pada umumnya, Berilah dirimu, didamaikan dengan Allah. Inilah latar belakang munculnya nasihat ini. Nah, sekarang mari kita lihat bacaan kita saat ini. Perhatikan ayat 11. Paulus membuka perkop ini dengan memberikan jaminan bahwa dia dan teman-temannya tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dia tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu terbaca dari hatinya dan itu nampak dalam perilakunya. Dalam ayat yang ke-12, Paulus mengajak jemaat bermegah atau bangga. Bangga dengan pelayanan Paulus. Tetapi ada hal yang diperingatkan di sini. Jangan bangga dengan hal-hal yang lahiria. Ini penting, lebih khusus bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ada banyak orang yang bangga dengan pelayanan lahiria. Yang bangga dengan hal-hal yang lahiria. Misalnya, dia bangga kalau bisa membangun bidung gereja yang baru. Dia bangga jika ada banyak orang yang menjadi anggota jemaatnya. Dia bangga dengan rapinya administrasi gereja. Dia bangga dengan segala pembangunan fisik yang terjadi di gerejanya. Dia bangga dengan semuanya itu. Paulus mengingatkan kita, jangan bangga dengan hal-hal yang lahiria. Tetapi banggalah dengan hal-hal yang batinia. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan selama ini? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan sesama kita? Apakah selama ini kita telah menjalani kehidupan dalam kasih? Bagaimanakah dengan orang-orang yang kita layani? Apakah mereka punya kerinduan untuk jumpa dengan Yesus? Apakah mereka telah menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan? Jika itu terjadi, kita harus bangga dengan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang batinia. Yang mana orang-orang yang bersekutu dalam Yesus benar-benar menjalani persekutuan itu karena kebutuhan. Menjalani persekutuan itu karena cintanya pada Yesus. Nah selanjutnya, dalam ayat yang ke-13, Paulus menunjukkan semangatnya kepada jemaat dalam hal melayani Allah. Jadi dia bermegah karena pelayanan terhadap Allah. Paulus mengatakan, jika dia menguasai diri, itu untuk kepentingan jemaat. Ini dikatakan oleh Paulus dalam hal menghadapi orang-orang yang menentang pribadinya. Orang-orang yang menyerang pribadinya. Orang-orang yang menyerang kerasulannya. Paulus menguasai diri, artinya Paulus berusaha untuk tidak emosi. Paulus berusaha untuk tidak terpancing. Untuk debat kusir dengan orang-orang yang menyerang dirinya. Paulus berusaha untuk menstabilkan emosinya. Paulus berusaha untuk berdamai dengan dirinya. Dan itu dia lakukan untuk kepentingan jemaat. Ini menjadi catatan penting baik kita, lebih khusus para majelis jemaat, Para pelayan Tuhan, asap kali kita gagal di sini. Kita suka debat kusir. Kita tidak belajar untuk mengendalikan emosi kita. Paulus mengingatkan kita. Dia belajar mengendalikan emosinya karena kepentingan jemaat. Artinya dia tidak ingin jemaat menjadi penonton perkelahian dirinya dengan orang-orang yang menyerang pribadinya. Paulus tidak ingin apa yang dia katakan itu mengganggu kondisi batin dari jemaat yang dia layani. Paulus tidak ingin menciptakan gap ataupun permusuhan dengan orang-orang yang menyerang pribadinya. Dengan orang-orang yang menyerang kewenangan kerasulannya. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15 ini berisi penjelasan Paulus tentang berdamainya manusia dengan Allah. Jadi penjelasan tentang berdamainya manusia dengan Allah itu dimulai dari ayat 14 ini. Di sini Paulus bicara tentang kasih Yesus. Yang mana Yesus telah mati untuk semua orang. Supaya setiap orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Paulus mengatakan kasih Kristus menguasai mereka. Dan dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18, Paulus menegaskan bahwa mereka tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Artinya dia tidak mau lagi menghakimi orang. Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ini sesungguhnya memperhadapkan dengan kisah penciptaan Adam dan Hawa. Adam diciptakan dari tanah. Tepatnya dari debu tanah. Tetapi manusia yang disebut di sini ciptaan baru, itu diciptakan oleh roh Allah. Dalam ayat ke-18, Paulus menegaskan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus. Berita pendamainya dipercayakan dan disampaikan oleh Paulus. Itu dicatat dalam ayat yang ke-18. Pendamainya melalui Kristus tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Itu dicatat dalam ayat yang ke-19. Perhatikan dan camkan baik-baik. Pendamainya itu tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Hal ini mengingatkan kisah di Taman Eden. Manusia telah melanggar perintah Allah. Dan ketika Kristus datang mengadakan pendamainya. Kristus tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Itu artinya Kristus melupakan pelanggaran manusia. Dan dia menebus. Menebus dosa manusia. Dia menebus pelanggaran yang telah dibuat oleh manusia itu. Karena itu dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Paulus menyebut dirinya sebagai utusan Kristus. Mengapa? Karena dia membawa berita tentang pendamain ini. Berita tentang Yesus yang mati menggantikan kita. Dalam ayat 21 ini jelas sekali disebutkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan pelajaran apa yang dapat kita petik dari bagian Alkitab yang telah kita pelajari saat ini. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, surat 2 Korintus ditulis ketika ada orang yang menyerang pribadi dan mewenang kerasulan Paulus. Ini tantangan dalam pelayanan. Paulus dapat menyikapi semuanya itu dengan baik karena dua hal. Pertama, dia tahu artinya takut akan Tuhan. Yang kedua, kasih Kristus menguasai dirinya. Apa yang dialami oleh Paulus ini? Kiranya ini menjadi catatan berharga bagi kita, para pelayan Tuhan. Bagi setiap orang yang tugasnya adalah memberitakan Injil. Bahwa ternyata ketika kita menjalankan tugas sebagai pemberitah Injil. Ada saja tantangan yang kita hadapi seperti yang dihadapi oleh Paulus. Dimana ada saja orang yang menyerang pribadi kita. Ada saja orang yang menikam kita di belakang. Ada saja orang yang menjelek-jelekan kita. Bahkan ada orang yang mempertanyakan otoritas jabatan yang kita miliki. Ada saja yang seperti itu. Paulus menjumpai ini di Jemaat Korintus. Dan bukan tidak mungkin engkau pernah mengalaminya. Muncul kekecewaan, muncul sakit hati, muncul perasaan tidak enak. Karena ada yang menyerang pribadimu. Karena ada yang menyerang jabatanmu. Paulus memberikan tips kepada kita di sini. Yang pertama, Paulus mengajak kita untuk mendalami, memahami apa artinya takut akan Tuhan. Yang kedua, Paulus memotivasi kita bahwa dalam menghadapi semuanya ini, dia sadar betul bahwa kasih Kristus menguasai dirinya. Karena dua hal ini, maka Paulus dapat melewati tantangan ini. Yang kedua, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sekali lagi, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi ciptaan baru di sini, dipertentangkan dengan ciptaan lama, yaitu Adam dan Hawa. Yang diciptakan dari debuh tanah. Ciptaan baru di sini ada karya Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah di dalam rohnya yang kudus, menolong setiap orang untuk percaya pada Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ciptaan baru berarti orang itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit baginya. Nah ini penting bagi kita, sebab sekarang ini ada banyak konsep tentang ciptaan baru. Ada orang yang mengatakan ciptaan baru itu adalah orang yang bisa berbahasa rok. Jadi selama dia tidak bisa berbahasa rok, dia bukan ciptaan baru. Tidak ada ajaran Alkitab yang sedemikian itu. Alkitab dengan tegas mengatakan di sini, setiap orang yang ada di dalam Kristus, artinya dia bersekutu dengan Yesus, dia sungguh-sungguh percaya pada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga, dan kedatangannya kembali dalam kemuliaannya. Orang yang beriman sungguh-sungguh tentang hal itu, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Kristus, dia adalah ciptaan baru. Karena itu, jangan kita gampang diombang-ambingkan dengan ajaran yang mengatakan bahwa kamu bukan ciptaan baru. Karena tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Kita kembali ke Alkitab, back to Bible. Bahwa ternyata yang disebut ciptaan baru adalah orang yang ada di dalam Kristus. Hal ini mengingatkan kita pada kitab Injil Yohanes, pasal 15, ayat 5, yang mana di sana Yesus bersabda, Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ciptaan baru ini sesungguhnya adalah karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Manusia tidak mungkin berdamai dengan Allah jika Allah sendiri tidak datang menjumpai manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus dan menyelamatkannya. Jadi keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Keselamatan itu adalah tindakan Allah di dalam kehidupan manusia. Kita ini, yang berdosa ini, ibarat orang yang jatuh ke dalam sumur yang dalam. Tidak ada yang bisa keluar dari sumur itu. Kecuali ada pertolongan yang datang dari atas, yang menurunkan tangga atau menurunkan tali kepada orang yang di dasar sumur itu. Demikian halnya dengan orang yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak mungkin bisa keluar dari sumur dosa itu. Kecuali Tuhan sendiri yang datang menjumpainya dan menyelamatkannya. Jadi tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin keluar dari lumpur dosa. Yang keempat, kasih Tuhan telah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Allah telah berinisiatif datang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Firman telah menjadi daging. Dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang berkarya di muka bumi ini dan mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Karena Kristus telah datang menjumpai manusia dan menjadikan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Maka kita diminta untuk memberi diri kita didamaikan dengan Allah. Artinya, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan jurus lamatmu. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus. Sampai di sini, kita mengerti apa pesan dan makna firman Tuhan bagi kita. Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, rusaknya hubungan manusia dengan Allah karena dosa manusia. Jadi dosa itu mengerikan saudara sekalian. Ketika kita berbuat dosa, itu merusak hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia jatuh ke dalam dosa. Tidak bisa. Hanya Allah lah yang dapat melepaskan manusia dari dosa. Yang ketiga, Allah berinisiatif dan bertindak menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus adalah kasih Allah yang sungguh besar bagi kita. Karena Yesus Kristus adalah tindakan Allah menyelamatkan manusia dari dosanya. Yang keempat, upah dosa adalah maut. Jadi Yesus harus mati sebagai korban penghapus dosa. Pendamaian dengan Allah ditebus dengan nyawanya. Ini harus menjadi kesedaran kita bahwa penebusan Yesus itu bukan hal yang murah. Penebusan Yesus itu sangat mahal nilainya. Karena penebusan itu mengorbankan nyawa. Dan sebelum Yesus mengorbankan nyawanya, dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Jadi jika saat ini engkau punya pergumulan hidup yang hebat. Jika engkau punya masalah dalam hidupmu. Jika engkau dijahati sesama. Jika engkau dicurangi sesama. Ingatlah hal ini. Bahwa Yesus telah mengorbankan nyawanya demi engkau. Yang kelima, penebusan ini berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kasih karunia itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu ketika engkau bersekutu dengan Yesus, percaya kepada Yesus. Lakukanlah itu dengan sepenuh hatimu. Nah saudara sekalian. Implikasi orang yang percaya kepada Yesus. Dia beroleh jaminan keselamatan. Karena dia sudah beroleh jaminan keselamatan. Gunakanlah kesempatan yang ada ini. Sebaik mungkin menjadikan kehidupan kita hidup untuk Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Berilah dirimu diperlimaikan dengan Allah. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Amin.